Intro Akibat aktivitas tambang batu bara PT Sentosa Laju Sejahtera atau SLS Ruas Jalan Desa Dorong, Matarah, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dikhawatirkan longsor Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan dan keterangan Kepala Desa Dorong, Andrian Sun bahwa Jalan Penghubung Dua Desa yakni Desa Dorong, Matarah yang jaraknya tidak jauh dari Galian Tambang PT Sentosa Laju Sejahtera juga sepertinya akan tergenang air akibat dampak dari aktivitas perusahaan tersebut ungkapnya saat ditanyakan status jalan yang berdekatan dengan Galian Tambang selain Jalan Utama Tamiang Layang, Hayaping pada Kamis 20 Juni 2024 Selain akses jalan desa nampak juga di lapangan aktivitas tambang sangat dekat dengan jalan usaha tani setempat Sebelumnya salah satu warga Desa Dorong, Kecamatan Dusun Timur Ani Goru meminta keseriusan pemerintah daerah untuk dapat memperhatikan akses utama Jalan Tamiang Layang, Hayaping yang berdekatan dengan aktivitas tambang Menurutnya, aktivitas tambang batu bareng yang diduga milik PT Sentosa Laju Sejahtera tersebut dapat berdampak buruk terhadap Jalan Poros milik Kabupaten yang merupakan akses utama bagi pengguna jalan khususnya warga desa sekitar yang juga akses jalan antara Kecamatan Dusun Timur menuju Kecamatan Awang Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Barta Timur, Misail saat dikonfirmasi menyampaikan Tim Gakum Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barta Timur akan turun besok pada selasa 25 Juni 2024 untuk pull bucket tutur Misail pada Senin 24 Juni 2024 Pengumpulan bahan dan keterangan pull bucket adalah serangkaian kegiatan melakukan penelahan awal klarifikasi terkait dengan pengaduan penyingkapan yang disampaikan oleh pelapor melalui WBS yang akan dijadikan dasar untuk dilakukan atau tidak dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut Kami berharap supaya manajemen perusahaan itu ya taat dengan apa yang sudah menjadi aturan, ketentuan kalau ketentuannya di pinggir jalan berapa meter harus ditinggalkan taatilah yang itu kalaupun sudah terjadi dilakukan aktivitas di pinggir jalan ya berilah misalnya dikatakanlah pengamanan dan segala macam supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nah SLS misalnya yang sekarang sedang beraktivitas kalaupun misalnya sekarang sudah kondisinya seperti itu ya marilah tengani dengan baik tutuplah misalnya dan segala macam jangan sampai yang di pinggir itu di depan pondok saya tanah saya ada di depannya di depan yang katakanlah ubian mereka itu ketinggiannya mungkin 3 atau 4 meter bahkan lebih 5 meteran di depan pondok saya dan itu ada rawananu rawan longsor ada rawan longsor karena disininya atas disininya rendah lalu disini jalan antara dorong dengan apa namanya suri matara jalan yang dibuat oleh pemerintah tapi sepertinya itu nanti akan menimbulkan genangan kalau itu menimbulkan genangan lalu kalau oke kalau perusahaannya masih aktif kan kalau perusahaannya masih aktif kalau ada genangan tinggal mereka urus kan tapi kalau perusahaannya sedang aktif lagi sudah pergi tidak tahu dimana kemana nah itu harapan kami kepada pemerintah kepada pihak yang berwenang apakah dia pemerintah kebupaten pemerintah provinsi apakah pemerintah pusat mari melihat secara nyata di lapangan seperti apa praktik kegiatan mereka apakah itu sudah sesuai dengan standar atau tidak singkatnya bahwa jangan sampai ketika nanti perusahaan sudah tidak beraktifitas masyarakat ini katakanlah ditinggalkan dampak yang kurang bagus baik lingkungan maupun yang lain-lainnya kami sebagai masyarakat sebagai kepala desa menghimbau kepada pihak yang katakanlah berenang bagaimana merapikan tata kelola kegiatan aktivitas pertambangan itu yang sesuai dengan standar dari kabupaten bertahuk timur Kalimantan Tengah Ahmad Farizali Haji Suriansyah melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati